Karena itu, power itu punya makna yang positif di dalam studiung politik. Sama kita membayangkan, bandingkan antara matahari dan nuklir ya. Matahari itu, kalau mau dibilang energi yang melekat di dalam dirinya, itu kan luar biasa besarnya, tetapi dia tidak membunuh, tidak menghancurkan. Mengapa? Karena wataknya yang diffuse. Mengendalikan matahari juga orang tidak membutuhkan sistem organisasi yang itu. Ketika kita sedang membicarakan tentang kekuatannya atau powernya atau energi yang dikeluarkan oleh nuklir, itu terkonsentrasi betul. Dan karena terkonsentrasi, dia harus dikawal oleh struktur organisasi yang sangat ketat dan sebagainya. Bahayanya adalah dia bisa menghancurkan. Padahal nuklir itu dibandingkan dengan matahari, apa sih? Kekuatannya itu tidak sebanding. Terima kasih telah menonton!